Terima kasih. 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 Bagaimana kita bisa mencetak pemain yang seperti ini? Untuk kami, The minimum things that we can do Are these four steps to get it. Buat kami ada Empat langkah yang selalu kami lakukan Sebagai langkah minimum Untuk bisa mencetak pemain yang cerdas. As a coach, We have to be experts Doing games. Sebagai pelatih, Kita harus menjadi seorang pakar Di dalam game atau permainan. Kita harus bisa membuat latihan yang baik, Membuat bentuk-bentuk latihan yang baik. We have to work a lot The idea of perception. Kita juga harus mengajarkan Atau memberikan ide-ide tentang Persepsi atau pengambilan keputusan. We have to make Our players think in during the training Through questions. Kita harus merangsang pemain Untuk selalu berpikir Dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. And we have to Help our players To understand football Through concepts. Dan Kita harus membuat pemain ini Menjadi cerdas Dan memahami permainan Dengan menawarkan banyak konsep-konsep. So now the idea is They see Each By One by one All the Big Ideas Behind these Four points Oke Selain ini saya akan menerangkan Satu demi satu Empat poin ini First one Game Yang pertama In this In football Oke Happen a lot of things Yeah Di sepak bola Terjadi banyak hal It's a Really complex Sport With a lot of things That we can work Ini merupakan olahraga Yang sangat kompleks Yang di dalamnya Terdapat banyak hal If Somebody have to put the miracle out Yeah Microfonnya mungkin ada yang bisa matikan For example Opponents Teammates Doing passes Etc If we want to work something The idea is to Get This situation And build the context Ya Ketika kita melihat suatu permainan Kita selalu berusaha memotret Bagian dari permainan itu Kemudian potongan yang kita potret itu Kita transfer ke dalam suatu bentuk latihan And If I want to work Some Content Passing Dripling Control I need to create a context Thinking in the real Situation Ya Ketika saya mau mengajarkan Misalnya passing Kemudian persepsi Dan seterusnya Saya harus membuat suatu konteks Di dalam latihan tersebut So I need to create One environment To learn The idea that I want Saya harus membuat Satu lingkungan Sehingga pemain-pemain Bisa belajar Creating a specific problem To solve Dan Saya harus menciptakan Masalah Di dalam permainan tersebut Sehingga pemain harus Mencari solusinya How I'm going to do that Bagaimana saya bisa Membuat Lingkungan Dan Menciptakan masalah tersebut Making the modification Of the game Structure For example For example The space The number of players Is a content Is a content That is important To work Misalnya sekarang Kita akan membuat Latihan Untuk melatih Persepsi If we work Ball possession Katakanlah kita Latihan Ball possession With three against three With three against three Dengan tiga lawan tiga With another zone Out We are going to be Another three players And then There are three Orang lagi Yang ada di dalam Dan tiga orang lagi Yang ada di luar If we do A normal Ball possession Of course Persepsi Can be there But we want But we want To reproduce One situation Where the perception Is going to be The big Idea to work Ya Kalau kita main Dengan Apa namanya Position game Yang normal Dimana Grid nya cuma Satu Dan main 6-6 Di grid yang besar Maka Itu perception Juga bisa terjadi Tapi dengan Model ini Maka perception Itu akan lebih Dirangsang lagi Karena ada aturan-aturan Nanti yang mendorong Mereka untuk Memaksa pemain Selalu melihat Melihat dan melihat So We can Introduce A rule here Where The defenders That are out For example Now red has the ball So the defenders That are out Can get in To steal the ball Ya Misalnya Kita buat peraturan Bahwa Tim yang tidak Kuasai bola Misalnya Sekarang adalah Tim hitam Tim hitam itu Pemainnya boleh Masuk ke dalam Untuk bisa Merapas bola So If this player Is not looking Behind at him Behind of him He can lose the ball So It's Really important For this player Look behind And see if he has to Control or play With one This is the Game we built Where The perception Is really important To solve This situation Yeah Dengan bentuk Bentuk latihan ini Pemain selalu Harus dirangsang Untuk menengok Ke kiri Ke kanan Dan ke belakang Dan apabila Dipress mungkin Dia harus bermain Satu sentuhan Ke pemain yang merah Di luar Dengan model Permainan ini Persepsi itu Betul-betul Dirangsang Dan betul-betul Dilatih Other example Ini contoh yang lain Now we want to Work pass With idea To switch The game orientation The first thing We have to think As a coach Is to Allow The team With the ball To have Good The possibility To move the ball Well Yang pertama Yang harus dilakukan Adalah Kita harus Membuat Suatu situasi Dimana Tim yang menguasai bola Bisa menguasai bola Dengan mudah Bisa melakukan Suatu sirkulasi Dengan mudah For this reason We put one joker here And the system With players In the side And in the front In order to have A good organization With different levels Ya Makanya kita membuat Suatu Aturan Dimana ada Pemain netral Sehingga ada Pemain yang selalu Lebih satu Kemudian secara struktur Kita menempatkan Ada orang di samping Kemudian ada Di kedalaman Dan di koneksi Tapi bentuk latihan ini Akan belum cukup Kalau kita mau Melakukan Perubahan Untuk melatih Konsep Perubahan Arah permainan Kita mau Menciptakan Problem Di mana Switch The game Or intention Is going to be The solution Kita harus Menciptakan Suatu masalah Di dalam latihan Ini Supaya Memindahkan Arah serangan Itu menjadi Solusinya So how We can do that Nah Bagaimana kita Melakukannya With this Zone Kita membuat Semacam Zonasi So now If the ball Get in one zone The defenders Have to Get in And Get out Of The opposite zone Jadi Sekarang kita Buat peraturan Apabila Bola itu Ada di zona Kuning Sebelah kiri Maka zona Kuning yang Satunya Itu harus Kosong Tidak Boleh ada Orang So then As a Coaches When that Is happening We have This Situation Sehingga Ketika Kita sudah Berikan Aturan Itu Inilah Yang Akan Terjadi Dalam Permainan Now We can Correct Okay How We're Going To Switch The ball From One Side To The Other Side How Bagaimana Sekarang Kita bisa Memindahkan Ke orang Yang Di Kotak Sebelah Kanan Warna Kuning We're Going To Do Through Inside Passes Kita Bisa Melakukannya Dengan Main Kedalam Or Outside Passes Using The Central Atau Kita Memutar Dengan Permainan Keluar Menggunakan Sorry Kebelakang Dan Kemudian Kesamping Dengan Permainan Dari Dua Center Back Of course The best Solution Is A Inside But If it's not Possible We have to Use B Yeah Tentu Tentu Saja Pelatih Harus Mengajarkan Bahwa Prioritas Utama Adalah Opsi A Tetapi Apabila Strikernya Hitam Itu Turun Untuk Menjaga Area Tengah Maka Kita Bisa Menggunakan Opsi B But Sure In This Game With This Rule A Lot Of Time Will Be The Solution To Switch The Game Orientation For The Reason The Konsep We Want To Work Will Be The Solution For The Players Have To Think In That Solution Dengan Adanya Peraturan Seperti Ini Permasalahan Yang Ada Di Dalam Permainan Harus Diselesaikan Dengan Konsep Perpindahan Arah Serangan Dan Akhirnya Pemain Menemukan Bahwa Solusi Untuk Permasalahan Yang Ada Di Permainan Ini Adalah Dengan Memindahkan Arah Serangan Oke And The Last Example To Understand This One Game That We Use In The PSG Academy Oke Ini Adalah Contoh Salah Satu Bentuk Latihan Di PSG Misalnya Disable Possession Ini Adalah Permainan Position Game Here Is The Zone Where The Out Zone We Can Say Outline Sorry Oke Ini Adalah Garis Ya And Inside There Are Four Spaces Dan Di Dalam Ada Dua Garis Yang Membuat Ini Menjadi Empat Kotak Kecil So We Play Three Again Three Plus One Joker Kita Mainnya Tiga Lawan Tiga Dengan Satu Netral So The Defenders Always Are Going To Be Three Ya Sehingga Yang Bertahan Selalu Cuman Ada Tiga Orang But There Are Four Spaces Tapi Ada Empat Ruangan Di Sini So Always One Space Going To Be Free Ya Sehingga Salah Satu Ruangan Itu Selalu Akan Free Selalu Ada Ruangan Yang Tidak Dijaga So What We Are Working In This Game Apa Yang Kita Latih Di Dalam Permainan Ini The Idea That The Ball Holder Has To Understand Who Is The Player With Advantage All The Time Pemain yang pegang bola harus memahami siapa sih pemain lain yang punya keuntungan yang bisa dipasing And Now This Player Is The Player With Advantage Ya Dalam hal ini sekarang pemain yang punya keuntungan adalah pemain yang diberi tanda So I have to play here To go there Nah Untuk bisa mencapai pemain itu saya perlu bantuan pemain ini untuk sebagai pemantul Of Of course Also I can work with the player without the ball The idea of support How to help the ball holder in order to find the player with advantage The idea of Yeah Jadi Di latihan ini kita juga melatih konsep support Dimana pemain yang tidak pegang bola Harus Harus bisa membantu pemain yang dengan bola Sehingga bisa memberikan ke pemain yang punya keuntungan ruangan Atau dengan konsep third man Orang ketiga So All the time Players Have to think on that Ya Sehingga setiap saat pemain harus selalu berpikir Berpikir Dimana ruangan yang kosong So It's not passing by passing They have to think Where I'm passing Why I'm passing And use the concept Because the game Or the best solution for this game Is use this idea of third man Ya Jadi ini bukan Bukan sekedar passing untuk passing Tapi bagaimana Bagaimana melakukan passing Kapan melakukan passing Kemana melakukan passing Kenapa saya melakukan passing Dengan menggunakan konsep-konsep Salah satunya adalah konsep Orang ketiga Atau third man You can think that Maybe this game is too difficult For some levels Ya mungkin permainan ini Bisa jadi terlalu sulit Untuk level tertentu So we can adjust the level Adding Another Freeman For example Ya mungkin kalau terlalu sulit Kita bisa tambahkan lagi Satu pemain netral Or if it's necessary More Atau mungkin lebih lagi Di luar But at the end These kind of games Are more rich Than just These games Where Or this exercise Analytical Where the players Are doing fast and back Fast and back Pada Pada akhirnya Latihan Latihan ini Akan jauh lebih baik Dan akan jauh lebih kaya Ketimbang kita hanya berlatih Terisolasi Passing Berhadapan Dua orang Satu bola For us This is Until Under 15 Year old Is just Between 15% And 25% Of one train Oke Kami juga melakukan ini Kadang-kadang Tapi mungkin Proporsinya Proporsinya Untuk 15 tahun ke bawah Paling hanya 15 Sampai 25% Latihan-latihan Yang terisolasi This kind of games Real games Are 70% Of the training Or more Bentuk-bentuk latihan Yang sifatnya Permainan Itu Apa namanya Proporsinya Bisa sampai 70% Atau lebih Of course Then as a coach We have to Be experts Adjusting the level Of my exercise For the players I have Ya Sebagai pelatih Kita harus jadi Seorang pakar Untuk menaik Turunkan Tingkat kesulitan latihan Oke If somebody Has some doubt At the end of this Session We are going to do Some answers And questions Apabila Nanti ada yang Ingin bertanya Silahkan Memasukkan Di chat Nanti Pertanyaannya Akan dijawab Pada saat Akhir sesi Ini Silahkan Kalau udah mulai Ada yang Mau bertanya Silahkan Langsung Diketik Sekarang Juga Boleh Tapi nanti Akan dijawab Terakhir Oke Perception Sekarang Yang kedua Persepsi Perception Actually Is a Really important Content For us Is the Is a Basic That we have To work Even with Professional Perception Adalah Satu hal Yang sangat Sangat Penting Buat kami Dan Ini Apa namanya Kita harus Lakukan Bahkan Dengan Pemain Professional Sekalipun Because This part Is perception Take How So take Information And identify The situation And then You can Make a Good Decision Ya Karena Sebelum Kita Melakukan Pengambilan Keputusan Yang Baik Kita Harus Mengambil Informasi Dan bagaimana Kita Mengidentifikasi Situasi But For example If I Ask You This Player Is going To Receive The First And We Are Attacking In That Direction And He Has Three Options Pilih Options Are Free Where This Player Have To Pass Has To Pass A B Should All Of You You Are Thinking Here Tentu Tentu Saja Semua Pasti Akan Berpikir Bahwa Pemain C Adalah Prioritas This Is Like The Decision But If You Don't Have Information Because You Are Looking Here What Happen And Maybe You Are Passing The Ball To A One Player Here And This Player Is Losing The Ball And The Coach Here The Coach Is Saying This Player Doesn't Have Teknik No But The First Problem Was This Player That Didn't Look Where Was The Advantage Of Course Sometimes The Problem Is In A Technical Control But Tentu Saja Kadang Kadang Permasalahannya Memang Dieksekusinya Semuanya Sudah Bagus Keputusannya Tapi Memang Eksekusi Tekniknya Yang Kurang Bagus But More Times The Problem Is Before The Technical Action Because Maybe The Player Doesn't Know Where Is The Advantage Because Maybe The Player Don't Know Towards Where Do the Control Yeah Yang Sudah Sudah Selalu Kebanyakan Permasalahan Yang Terjadi Adalah Sebelum Eksekusi Teknik Itu Dilakukan Karena Pemainnya Tidak Bisa Melihat Dengan Lengkap Sehingga Dia Tidak Bisa Mengambil Keputusan Yang Bagus Now One Maybe The Best Player In The History In Perception Xavi Hernandez Oke Sekarang Saya Akan Kasih Pemain Mungkin Yang Terbaik Dalam Hal Persepsi Yaitu Xavi Hernandez I Would Like It's An Exercise I Would Like You To Count How Many Times Xavi Turning His Head In Different Direction Sekarang Saya Minta Teman Teman Untuk Menghitung Berapa Kali Xavi Hernandez Apa Namanya Ok Difficult A lot Of Times Right Let's See Now With Solution We have Here The Solution Oke Kita Akan Lihat Disini Solusinya You Can See Like How Many Times He Turning His Head Almost One One Per Second Hampir Satu Setiap Detik Kalau Kita Lihat Ada Hitungan Waktunya Di Situ Especially When The Ball Is Closer Of Him More Times He Turning His Head Ketika Bolanya Dekat Sama Dia Semakin Sering Dia Menengok Before Receiving The Ball In 16 16 16 14 14 He Looking 16 Detik 14 Kali Dia Lihat So So Xavi Was Impossible To Some Matches He Lose Zero Ball In Other Matches Just One Ball It Was Really Difficult To See Xavi Hernandez Lose Sinago Makanya Kalau Kita Lihat Dia Bermain Hampir Sangat Jarang Dia Hilang Bola Karena Dia Selalu Bisa Melihat Dan Memposisikan Diri Yang Bisa Terima Bola Enak So In How We Have To Take Information We Have Three Two Ideas Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Kita Memiliki Ada Dua Ide Besar Xavi Show Us Look With A Lot Of Frequency In Different Direction Xavi Memberi Contoh Adalah Menengok Ke Berbagai Arah Dengan Frequency Yang Sangat Banyak And The Other One Is Have A Good Orientation To See What Is Happening Jadi Dua Ide Yang Kedua Adalah Bagaimana Punya Body Orientasi Yang Sangat Bagus Sehingga Dia Bisa Melihat Sebanyak Mungkin If We Don't Do That Even Expert Players Has Problems And Lose The Ball Yeah Kalau Kita Tidak Lakukan Itu Bahkan Pemain Dunia Sekalipun Akan Kehilangkan Bola Okay Good Players Have Good Orientation Yeah Pemain Bagus Dia Punya Orientasi Badan Yang Bagus But Super Players Are Looking Towards The Blind Side Behind Pemain Pemain Yang Bagus Dia Punya Bodyship Bagus Tapi Pemain Yang Istimewa Dia Selalu Menengok Bahkan Ke Belakang Bunggung nya Akhirnya Kalau Kita Tidak Menengok Ke Berbagai Arah Akhirnya Hilang Bola So How I have To look For Information With A Good Orientation And Turning Your Head In Different Direction Jadi Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Sebanyak Mungkin Yang Pertama Harus Punya Bodyship Yang Bagus Dan Yang Kedua Harus Menengok Sesering Mungkin Ke Berbagai Arah But This Is Not Enough As A Coach We Have To Teach Your Players To Identify What Elements Are Important To See Ya Tapi Itu Juga Tidak Cukup Itu Yang Tadi Baru Bicara Bagaimana Tapi Yang Kedua Sekarang Elemen Elemen Apa Saja Yang Harus Kita Lihat Today We Don't Have Time To See With A Lot Of Detail This Idea Another Day We Can Do Just One Webinar For Perception But At Hari Saya Yang Umum Nanti Di Hari Lain Kita Bicara Khusus Untuk Perception At Lain I Would Like To Say One Idea That Is Maybe The Most Basic And The Most Important Thing Ya Saya Akan Bicara Yang Paling Dasar Dan Yang Paling Penting Is Idea That What I Have To Look When The Bola Is Coming We Can Divide In Two Big Group One Group Is Look Before The Ball Is Coming What I Have To Look And The Big Block Is When The Ball Is Coming What I Have To Ya Yang Pertama Adalah Sebelum Bola Itu Datang Dan Yang Kedua Adalah Pada Saat Bola Itu Datang Apa Yang Harus Saya Lihat So Now When The Ball Is Coming Arthur Have To Know That Two Players Are Coming To Press Ya Ketika Bola Datang Arthur Harus Tahu Bahwa Ada Dua Orang Yang Pressing Dia And Because He Knows He Passing Dan Karena Dia Tahu Dia Lakukan Satu Sentuhan Pass But Now Look Rakitic Tapi Lihat Sekarang Rakitic He Is Doing The Same Dia Melakukan Hal Yang Sama One Time Now He Lihat There He Lihat Sebelah Kiri So He Know That The Free Space Is Behind Him Dia Sekarang Tahu Dimana Ruangan Ruangannya Ada Dimana Dan Dia Tahu Ruangannya Ada Di Belakang Dia A Lot Of Times The Player Is Nervous Because This Player Is Coming To Press And Is Doing This Control Ya Biasanya Biasanya Pemain Nervous Karena Lawan Press Dari Kanan Maka Dia Akan Melakukan Control Kedepan Akhirnya Hilang Bola Tapi Kontrol ini Tidak Selalu Sulit Karena Dia Sudah Melihat Ada Ruangan Disitu Yang Susah Bukan Eksekusi Kontrolnya Yang Susah Adalah Bagaimana Melihat Sebelum Mengkontrol Bola Tersebut So That Thing That Look Easy Actually Are Really Difficult And We Need To Train A During My Training Even With Professional Players For Example This Exercise We're Going To Show It For 12 13 14 Years Old Misalnya Ini Bentuk Latihan Untuk Umur 12 13 14 Tahun But You Can Use I Use For Example When I Was The Assistant Coach In Paris Saint German B With Professional Players I Use As Well This Exercise In The Warm Up Okay Here We Have Ball Possession With Two Sub Spaces Dengan Dua Ruangan And We Play Four Against Four Plus Two Jokers The Space Is Different Depending The Age Where You Are Working Up The Ball Possession Is Play From One Side To Other Side Jadi, ball possession-nya adalah kita main di kotak yang di bawah, terus kemudian kita harus pindahkan ke pemain merah yang ada di kotak yang jauh. Dan peraturan yang harus dilakukan oleh pemain adalah kita tidak bisa bermain ke sebelah kita sampai jokera tidak masuk ke dalam kotak. Jika dia keluar, jika dia di belakang, itu bermaksudnya dia dikubungkan oleh manikam ini. Jika dia masuk, kita bisa melakukannya atau kita bisa melakukannya bola. Pada saat itu, semua pemain harus pergi ke sebelah lain dan kita mengembalikan posisi bola. Pada saat itu, semua pemain harus pindah dan kemudian kita kembali main ball possession. Dan satu pemain harus mengembalikan posisi bola. Tapi ada satu pemain yang harus bertahan di kotak tersebut. Sehingga selalu terjadi lima lawan tiga. Dan kita mulai posisi bola lagi. Dan bermain lagi posisi bola, pemain netral yang jauh kembali ke belakang patung. Ini adalah sesuatu dengan kemampuan, kita tidak perlu berhenti. Sekarang kita pergi ke sebelah lain dan kita terus bekerja. Dengan timing yang tepat, ketika netral itu masuk, pindahkan lagi. Jadi, situasi ini, dalam pertandingan sebenarnya, bayangkan itu harus seperti itu. Bayangkan bentuk latihan yang tadi, sekarang di dalam pertandingan yang sebenarnya. Dengan Parisi Saint-Germain, saya menggunakan pertandingan ini. Contoh, ini saya lakukan di Parisi Saint-Germain dengan jarak ini, ukuran lapangan, ukuran grid-nya. Kenapa? Karena, contohnya, ini adalah pertandingan yang datang di antara line dan istri. Jadi, dari sini, Anda harus melalui pertandingan. Ya. Ya. Kenapa? Karena mungkin di dalam permainan, mungkin strikernya akan turun ke ruang antar lini, dan kemudian center back-nya bisa passing dengan jarak seperti itu. Mungkin kalau U12 ini bisa lebih kecil. Ya. Mungkin kalau U12 ini bisa lebih kecil. Oke. Jadi, Anda harus mengatasi bergantung. Anda harus berpikir dalam pertandingan sebenarnya, dan kemudian mengatasi bergantung. Ya. Kita harus pikirkan situasi di dalam pertandingan, kemudian kita buat di dalam latihan. Ya. Tapi di sini, dengan pergantungan ini, pasti Anda akan memiliki situasi di mana, kadang-kadang pemain Anda hanya melihat bola. Ya. Yang sering terjadi adalah di dalam permainan posisi ini, seringkali pemain hanya melihat bola, tapi tidak pernah melihat kejauhan. And the joker is inside. Dan ketika pemain naturalnya itu masuk. So, here you can stop and make the players what is happening with the far spaces. They are looking just the ball, or they are... Misalnya dalam situasi ini, mungkin pelatih bisa men-stop dan memberikan masukan. Lihat apa yang terjadi. Ketika netral yang di jauh itu masuk, nggak ada yang lihat. Of course, if they have a good orientation, it will be easier to do it as well. Ya. Tapi, kalau mereka punya body shape yang bagus, body orientation yang bagus, dia akan selalu bisa mudah untuk melihat yang jauh. Okay, here, if you don't just look the ball, you cannot see the joker. Ya. Kalau hanya lihat bola, akhirnya dia nggak bisa lihat kejauhan. Okay. So, perception. Really important. Now, another vlog. Questions. Okay, sekarang tahap selanjutnya. Tadi persepsi sangat penting, sekarang masalah pertanyaan. Kalau kita mau punya pemain yang selalu mandiri di dalam mengambil keputusan. Kita harus memaksa pemain atau merangsang pemain untuk selalu berpikir selama dia bermain. Even in professional, I think it's a good way to work. Maybe with young players, we're going to ask more. But even with professional, to make think of them is important. Because then, during the game, they are alone. You are not there behind them. They have to make their own decision. Ya. Bahkan ini juga berlaku di professional. Memang di professional, kita bisa tidak bertanya sebanyak ketika kita melatih anak-anak muda. Tapi bahkan di professional sekalipun penting sekali untuk pemain senantiasa berpikir secara mandiri. Karena nanti di dalam pertandingan, mereka harus mengambil keputusan sendiri. For example, you can create a game where the defense line is really high. Like Bayern Munich against Barcelona. Yeah. Misalnya kamu bikin suatu permainan di mana defensive line atau lini pertahanannya itu tinggi sekali. Seperti pertandingan Bayern Munich ketika menghadapi Barkha. What kind of question we're going to do? Pertanyaan apa yang akan kita lakukan? The first thing is identify the problem. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengidentifikasi masalah yang terjadi. And in this game I said, the first thing is to identify that the defense line is really high. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan pemain paham bahwa defensive line-nya atau lini pertahanannya itu tinggi. And the second thing is to try to find the solution to that. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa merangsang pemain untuk mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. If the other team is pressing really high, it means that we have the space behind. Yeah. Apabila tim melakukan pressing dengan lini yang sangat tinggi, maka ruangannya ada di belakang lini pertahanan. So the solution for this kind of defense is to make unmarking running from different players. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Berarti solusinya adalah kita harus banyak melakukan lari ke belakang lini. And this solution is the solution that I have to prepare like a guide to do questions, to make things, to make, to guide the thinking of my players towards this solution. Ya. Solusi yang sudah ada di otak pelatih ini tidak bisa diberikan langsung ke dalam pemain. Tetapi pelatih perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan pemain supaya itu menjadi jawabannya. Ini contoh yang lain. Bagaimana kita mau bekerja untuk satu ide melepaskan diri dari penjagaan atau unmarking? Dan mereka menggunakan pemain ke arah yang sama untuk membuat ruang saya sendiri untuk mendapatkan ruang. Ya. Bagaimana idenya adalah menggunakan satu tipuan ke satu arah ketika melakukan pressing? So the rule here is there's like two zones in this game. Ya. Ini ada tiga zona. So in the second zone, in the zone 2. Ya. Di zona yang kedua. There are individual markings. Ya. Ini adalah situasi individual marking atau man-to-man marking. So the first thing I have to ask my players is what kind of marking is used in the defenders? How the defenders are defending? Ini adalah pertanyaan yang paling penting yang saya harus ajukan kepada pemain saya. Ya. Bagaimana caranya lawan melakukan marking? Once they identify that they are marking individually. Ya. Mungkin pemain akan cepat sadar bahwa mereka akan melakukan man-to-man marking lawannya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membimbing pemain sehingga mereka bisa menemukan jawaban terhadap permasalahan ketika mereka semua di man-to-man marking. And I think, and a really important thing as a coach is that sometimes we just make the correction when something bad is happening. I think a really really important thing is also use the good moments that my players are doing to show the other players what is happening. Ya. Biasanya pelatih hanya sering melakukan koreksi ketika pemain melakukan kesalahan. Tetapi kadang-kadang penting juga kita bisa meng-highlight atau memberikan penekanan ketika pemain melakukan gerakan-gerakan yang baik. Sehingga ini memberi contoh untuk pemain. For example, if one player is doing a good movement, creating his own space, we can say stop. Why this player create this space and can't receive here? Ya. Misalnya pemain ini, pemain ini melakukan gerakan bagus, dia menjauh baru kemudian mendekat. Kita bisa ajukan pertanyaan ke pemain itu. Kenapa kamu pergi menjauh ruangan mana yang kamu sedang ciptakan? And mixing the others, why he get a good solution? Dan kemudian merangsang ke pemain yang lain, kenapa kok pemain yang merah itu bisa memiliki solusi yang baik? Because at the end, in the match, you are not there. So, they have to think by their own. Ya. Karena pada akhirnya di dalam pertandingan, kamu tidak ada di sana. Sehingga mereka harus berpikir sendiri. Oke. And another important thing through this idea, the information is try to don't work too many things in the same training. Ya. Dan satu hal yang paling penting adalah kita tidak mengajarkan terlalu banyak konsep di dalam satu bentuk latihan. Even with professionals, it's not a good thing because at the end, the capacity of the players to have or to add new ideas in their way of playing is low. Ya. Meskipun di profesional sekalipun, itu pun juga sangat sulit karena kapasitas pemain untuk menerima berbagai konsep sekaligus itu agak terlalu berat. For example, in Paris Saint-Germain, in three years, we get the record of players coming from the academy to the first team. And we sell for more than 100 million of euros. Ya. Contohnya di Paris Saint-Germain, kita baru saja membuat record sepanjang sejarah club bagaimana kita bisa mencetak banyak pemain ke tim utama. Dan kita juga berhasil menjual pemain hampir sekitar 150 juta euro. But in each training, we didn't work more than two or three things. Ya. Dan di setiap pelatihan kami paling hanya mengajarkan dua atau tiga konsep. But with a good organization. Ya. Tapi dengan organisasi yang sangat bagus. This week, these two ideas. Next week, another two ideas. And we build step by step the knowledge of our players. Ya. Misalnya minggu ini dua konsep. Minggu depan dua atau tiga konsep. Minggu depan dua atau tiga konsep lagi. Ya. Langkah demi langkah kita mulai membangun wawasan pemain. So, the idea in the training is focused to my players through the questions to one thing, two things, but not more than this. Ya. Inilah pentingnya pelatih mengerti bahwa di latihan tersebut ada satu atau dua pertanyaan kunci yang harus diajukan. Dan penting sekali untuk pemain bisa menjawabnya. Oke. And last idea. Konsep. Oke. Sekarang adalah idea yang terakhir. Konsep. The concepts are the tools that my players have to solve the problems. Ya. Konsep adalah peralatan yang harus dimiliki pemain atau wawasan yang harus dimiliki pemain untuk bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Kalau kamu ingin tahu apakah pemain itu betul-betul mengenali suatu permasalahan atau tidak. Misalnya, ketika pemain melakukan passing, kemudian kita stop, kemudian kita tanyakan, kenapa kamu passing ke situ? If your player doesn't know the answer and say no, just because I'm passing is because doesn't know the concept of passing. Ya. Kalau pemainnya nggak tahu, dia cuma bilang ya, pokoknya saya passing aja ke sana. Itu berarti pemain itu tidak memiliki konsep tentang passing. Tidak memiliki pengetahuan tentang konsep passing. For example, no. I want to, I'm passing there, I'm passing to this player because I want to move this player and take his space. Ya. Misalnya, saya passing sirkulasi ke kanan, kemudian balik lagi ke kiri, tujuan saya adalah untuk menggerakkan yang X supaya ada ruangan di sana sehingga saya bisa passing progresi ke depan. Atau, no, because we did three places in the same place, and now the advantage is in the other place. Ya. Atau misalnya kita melakukan passing-passing pendek di satu area, kemudian menarik lawan, kemudian kita jadi punya ruangan di sisi yang lain. Atau, because he is free between the two defense line, I'm passing there. Atau misalnya saya passing dia karena dia bisa bebas di ruang antar lini, antara lini bertahan dan lini tengahnya lawan. This player understands the idea of passing, the idea of where I have to pass, how I have to pass, etc. Ya. Dengan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti itu, berarti dia menguasai konsep passing. So, one important thing as a coach is, not only the coaches, also in the clubs, is have the list of contents and the list of concepts. Ya. Jadi penting sekali sekarang di sebuah akademi atau di sebuah klub, kita memiliki daftar konsep-konsep tersebut. What things we can work when the players have six, nine years old? What things we can work when the players are 12, etc. Ya. Contoh misalnya konsep apa yang kita mau ajarkan di usia enam sampai sembilan tahun, misalnya. When the players have six, nine, the most important thing are the basics, the universal fundamental. Ya. Misalnya ketika kita mengajarkan ke anak enam sampai sembilan tahun, yang kita ajarkan adalah konsep-konsep yang dasar atau konsep basic individual fundamental. But it's not enough with this, the list of, for example, you have to protect the ball. Misalnya konsep protect the ball. It's not enough with that. We need the list of ideas, how many ideas, how many concepts we have in order to protect the ball in a good way. Ya. Konsep melindungi bola itu terdiri dari banyak lagi turunannya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh, dan seterusnya. For example, when the players are from they are 14, 15, we have to teach them the individual fundamental per position. Ya. Tapi begitu mereka usia 14 sampai 14 tahun ke atas, sekarang kita sudah mulai mengajarkan konsep yang spesifik ke posisinya dia. Here we're going to see Mascherano as a central back. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita mengajarkan konsep bertahan untuk Javier Mascherano, pemain center back yang dikuningin. For the central back, there are a lot of things to work. For example, the balance in the line. Ya, contohnya sekarang konsep tentang keseimbangan di dalam lini pertahanan. How to defend the space that is in front of me. Bagaimana kamu mempertahankan ruangan yang ada di depan. How to defend the space that is behind me. Bagaimana kamu defend ruangan yang ada di belakang kamu. How to defend one versus one. How to defend cross situation. Bagaimana defense satu lawan satu dan kemudian berbagai situasi lainnya. Oke. One konsep, one fundamental that is really important is to understand if I have to press or not to the player that is between lines. Ya. Sekarang adalah konsep apakah saya harus press atau tidak pemain yang di ruang antar dini. For example, this central back. Contoh, Mas Kerano disitu. Has his direct opponent here. Ya, dia punya direct opponent atau lawan utamanya dia adalah yang di depannya dia di ruang antar dini. I can go or not. Pertanyaannya, saya boleh pergi atau tidak? Saya boleh marking atau tidak? Ya. Untuk memutuskan dia press atau tidak, dia harus melihat situasi yang ada di garis pertahanannya dia di kiri dan kanannya dia. Sekarang kalau ada pemain misalnya di sebelah kanan dia, itu yang berada di antara dia dengan center back yang satu, dia nggak boleh press. Karena kalau misalnya dia press, maka ada ruangan di situ yang bisa dimanfaatkan oleh Benzema. Nah, berbeda adalah kalau misalnya Benzema ada di luar antara Mas Kerano dan center back yang satunya. Sekarang dia bisa pergi lebih dekat dengan Cristiano. Kalau Benzema ada di luar, maka dia bisa pergi lebih dekat ke Cristiano Ronaldo misalnya. Dan kalau Benzema berlari, Pique bisa mengatasi Benzema. Ini untuk seorang center back adalah konsep yang sangat penting. Dan sebagai pelatih kita harus mengajarkan konsep-konsep ini. Dengan membantu mereka memahami solusi untuk situasi yang berbeda. Dan sebagai pelatih kita harus mengajarkan konsep-konsep ini dan membantu para pemain untuk bisa mengatasi berbagai situasi di dalam permainan. Jadi, untuk mengakhiri presentasi saya. Kalau kita mau mencetak pemain-pemain yang cerdas, yang pintar, maka kita harus mengajarkan pemain soal persepsi agar dia bisa mendapatkan banyak informasi secara aktif. Kalau kita mau mencetak pemain dengan autonomi, kita harus mengajarkan pertanyaan. Ya, pemain yang pintar adalah pemain yang berpikir secara otonom, berarti kita harus banyak mengajukan pertanyaan kepada pemain. Kalau kita mau pemain memahami mengerti mengapa saya melakukan itu atau hal lainnya, jadi bermain dengan intensi, kita harus mengajarkan konsep. Kalau kita ingin pemain melakukan sesuatu dengan suatu tujuan-tujuan dan alasan-alasan yang kuat, maka kita harus mengajarkan konsep. Dan kalau kita ingin pemain mempunyai solusi-tujuan yang berbeda untuk masalah yang berbeda, kita harus melakukan permainan. Dan kalau kita ingin pemain-pemain cerdas kita itu selalu menawarkan berbagai solusi dari berbagai masalah yang ada di dalam pertandingan, maka kita harus sering membuat latihan-latihan di dalam permainan. Kalau kita melakukan empat hal ini, maka kita akan punya peluang yang lebih besar untuk mencetak pemain yang cerdas. Ini bukan pertanyaan satu minggu, satu bulan, ini pertanyaan tahun. Ini bukan suatu proses yang terjadi satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Ini adalah konsep yang harus, ini adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan bertahun-tahun. Jadi, sampai di sini, presentasi saya. Jadi, sekarang sudah ada waktu kalau orang ingin membuat pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menulis di chat. Ada pertanyaan sudah, Fran? Ada beberapa pertanyaan di chat. Ya, saya akan menulisnya kepada Anda. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana menjaga intensitas permainan di dalam situasi main sambil pemain harus memecahkan masalah dan berhasil mendapatkan solusinya? Ya, teman-teman bisa baca ya di chat ya. Pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa menjaga intensitas permainan di dalam situasi main sambil pemain masih berhasil mendapatkan solusinya? Karena biasanya ketika pemain masih berpikir banyak dan masih perlu menjaga untuk mencari solusinya, intensitas permainan akan meninggalkan. Bagaimana Anda melalui itu? Oke, itu hal yang bagus karena intensitas adalah sesuatu yang tidak bisa kita kalah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus karena intensitas adalah sesuatu yang tidak boleh kita hilang, harus kita jaga. Kita punya satu strategi, yaitu mencoba melakukan eksersis lebih mudah. Oke, kita punya strategi misalnya kita melakukan satu bentuk latihan yang mudah. Contohnya, kita pikir, kita pikir 3-3 itu cukup. Tapi, kita pikir dalam permainan itu itu sulit untuk pemain. Oke, misalnya kita main 3 lawan 3 kita anggap cukup, tapi ternyata 3 lawan 3 itu terlalu sulit. Kita bisa menambah satu joker atau membuat ruang lebih besar. Oke, strategi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menambah satu pemain netral atau mungkin kita memperbesar lapangannya sehingga tetap lebih mudah. And the other thing that we can– The other thing that we can do is have a strategy of the time. In order to keep the intensity, we can do like 3 minuten of working, then 1 stop, ochentang 3 minuten of working, then 1 stop. Dan selama 3 menit ini, kamu hanya akan berhenti untuk membuat beberapa pertanyaan. Seperti, untuk membuat pertanyaan 10-15 saat, kemudian bermain. Dan kemudian, saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam hal ini. Mungkin pelatih hanya boleh maksimal nyetop satu kali, dan hanya 30 detik sangat cepat mengajukan pertanyaan, kemudian main lagi. Kemudian pertanyaan yang lebih lama bisa dilakukan pada saat istirahat antara jeda antara 3 menit pertama dengan 3 menit kedua, dan antara 3 menit kedua dengan 3 menit ketiga, sehingga pertanyaan itu bisa diajukan lebih interaktif dan lebih lama pada saat jeda latihan. Dan lain juga untuk menjelaskan perhatian khusus antara untuk membuat kepadamu kelap dan siapa yang akan melakukan papan saatnya semakin keadaw²? Dan berkaitan, sebagai sebuah siapa yang akan mengetuk kepadamu parah? Dan siapa yang pergi kepadamu kelapanya itu akan menjelaskan kepadamu? Dan bagaimana yang akan menjelaskan kepadamu kepadamu tersebut? Oke, strategi lain yang bisa dilakukan adalah kita menaruh bola di sekeliling Menyebar bola di sekeliling grid Kemudian ketika satu tim, misalnya tim merah kehilangan bola Maka lawannya harus dengan cepat untuk mengambil bola keluar Untuk bisa memainkan bola dan tim merah jadi untuk bertahan Ada hal yang berbeda, sebagai pelajar Anda harus berpikir untuk menjaga intensitas tinggi Ini adalah poin yang penting Kadang-kadang susah untuk menerima Jika kita hanya berpikir dalam perjalanan Tapi ini seperti, pelajar tidak bisa datang tanpa sneaker Tidak bisa datang tanpa pakaian Sama-sama untuk intensitas di tren Ini sesuatu yang basit Kita tidak bisa latihan tanpa intensitas Oke, yang paling penting adalah Tadi saya sudah berikan beberapa tips Untuk menjaga agar intensitas latihan itu tetap maksimal Karena intensitas latihan yang maksimal adalah kunci Itu adalah sesuatu hal yang mendasar Ibaratnya pemain harus datang ke lapangan Dengan sepatu dan pakai baju Maka latihan itu juga intensitasnya harus maksimal Tanpa intensitas yang maksimal Latihan itu akan tidak bermanfaat Oke Oke, Fran Sekarang pertanyaan kedua Saya pikir itu dalam bahasa Inggris Ya Saya ada pertanyaan Jaka, berapa konsep yang Anda memberikan kepada pelajar Dalam bulan Sekarang bagaimana mengajari pelajar Untuk mereka tidak baik Tunggu, pertanyaan pertama You can translate to Okay, I will translate Oke, pertanyaan dari Coach Heri adalah Di dalam suatu akademi Berapa banyak konsep yang Biasanya kita bisa berikan ke pemain Dalam satu bulan Dan kemudian Apa konsep yang harus kita ajarkan Ke pemain U10 Yang eksekusi tekniknya masih kurang Oke The first idea is How How many contents I mean, for example Passing Or, for example, under 10 is first touch This is the content First touch During During For example This month My objective In attack Is going to try to improve My players Under 10 The control Oke, misalnya bulan ini Fokusnya saya Pemain U10 saya Untuk first touch What konsep We can work Apa konsep yang kita bisa kerjakan For example We can link this With perception Ya Kita misalnya bisa Hubungkan First touch ini Dengan perception When the ball is coming to me Ketika bola datang ke saya Now If I can progress Or Or The opponent is coming So I have to make the control In another direction Oke Saya bisa progress Ke kotak itu Atau karena ada lawan Di kotak itu Maka saya harus kontrol Ke arah sebelah kanan Di gambar Second Konsep For example Try to Guide Always the control Try to Give direction To my control Yang kedua adalah Selalu memberikan Arah kepada Kontrolnya saya Third Try always To control With the leg That is More Far From the defender Konsep Konsep yang ketiga Selalu berusaha Mengkontrol bola Dengan kaki yang terjauh Oke For example With these three Konsep My player Is going to improve His control For sure Oke Dengan tiga konsep ini Saya yakin Pemain saya Usia sepuluh Akan meningkat First touch Atau Ball control If During The first Two Three Week They are able To do it Really well Kalau misalnya Tiga konsep ini Dalam dua Atau tiga minggu Saja ternyata Sudah sangat-sangat Bagus Maybe we can add Another idea That for example This is really difficult But really important Is to fake Before control Ya Nah sekarang kita Kalau memang Dalam dua Tiga minggu Sudah bagus Semuanya Maka sekarang kita Tambahkan satu konsep lagi Yaitu gerak tipu Sebelum melakukan kontrol For example The ball is coming here Ketika bola datang ke situ And the opponent is close Ketika lawan melakukan pressing I say That I'm going to go Towards Him But then the control I do towards the free space Saya pura-pura Seolah-olah Saya mau datang Ke Mau mengkontrol Ke arah yang pressing Tapi tiba-tiba Saya Rubah Menjauhi Ke lingkaran yang di atas With that I'm getting One Two seconds Because the defender Is getting Doubted Dengan saya berlari Ke arah yang nge-press Pasti Yang defender Akan sedikit bingung Karena dia mungkin Akan berhenti sejenak Dan kita akan mendapatkan Satu dua detik Untuk bisa menerima bola Lebih enak lagi So For example For the attack I work I work This content With this concept Okay Jadi misalnya Untuk yang Menyerang Saya mengajarkan Konsep itu And for example For This is We can say Under 12 Or under 10 Katakanlah ini U12 Atau U10 And for example We can work in Transition In defense Transition Defense Transition The idea To change The speed And really fast Lalu misalnya Ide Konsep apa Yang kita mengajarkan Di dalam Transisi Bertahan Adalah Merubah Kecepatan Dari lambat Kecepat If I have One work In one month I think Could be a good time To improve something Ya Kalau kita punya Waktu satu bulan Itu merupakan Waktu yang Lumayan banyak Untuk kita sudah Mengembangkan Satu konsep tertentu For example In Paris And German This is one idea Work Two Three Contents For each month Another idea is Each Each week Work One phase And One content For each phase Oke Ini adalah Satu ide Misalnya dalam Satu bulan Kita Bekerja Dua Tiga konsep Atau Ide lain adalah Setiap minggu Kita misalnya Bermain Apa namanya Bekerja pada Satu fase Jadi misalnya Minggu ini Attack Minggu berikutnya Defense Dan seterusnya Dan yang paling penting Ini adalah Organisasi konten Dan yang paling penting Adalah Mengorganisasi konten itu For example What I have to work First Support It means To be placed In a good Position In the space Or passing Sorry Can you repeat Yeah What I have to work First Support To be placed In a good Free spaces Or passing Oke Sekarang saya punya Pertanyaan Mana yang harus Saya latih Terlebih dahulu Support Untuk berada Di posisi Yang enak Untuk membantu Kawan Atau passing This first Tentu saja Kita harus melatih Support dulu Why Kenapa Because if my players Understand Individually The good place To Support Then I can make Passing Easy Easy In a easier way Ya Kenapa seperti itu Karena kalau pemain itu Pengambilan Posisi supportnya itu Sudah bagus Maka Pemain yang pegang bola Akan bisa passing Menjadi lebih mudah Dan passingnya Akan menjadi lebih bagus So before Passing Let's see If my team Have A good organization Ya Jadi sebelum kita Melatih passing Kita juga Penting sekali Untuk Tim kita Di dalam bermain Harus sudah punya Organisasi Atau struktur yang bagus Sehingga passingnya Itu bisa berjalan Dengan enak We can do this question And usually How long players Know And can Use the concept In one game Ya Berapa lama Seorang pemain Bisa menguasai Satu konsep It depends The concept And depends How good you are As a coach But Ada dua hal Yang pertama adalah Tergantung seberapa Kompleks dari konsepnya Konsepnya apa Yang diajarkan Tergantung seberapa Bagus Anda Sebagai pelatih But just with one training It's not going to be You need Minimum Four trainings To consolidate Something Four five trainings Minimum Oke Oke Tapi yang jelas Satu latihan Gak akan bisa Membuat pemain Punya pengetahuan Atau wawasan Yang tertanam solid Paling tidak Perlu Empat lima sesi latihan Sehingga dia Minimal Punya Pemahaman yang solid Di otaknya dia Oke Kita mengelola itu This is difficult Jujur aja Ini sangat sulit In Paris And German When you are in This kind of clubs The level is quite similar So you You don't have This problem Ya Kalau misalnya Saya melatih di PSG Itu jarang terjadi Karena semua pemain Levelnya semuanya tinggi But For example If you are in One under seven Team And you have For example Twelve players Misalnya Kamu melatih U7 Atau U8 Dan kamu punya 12 pemain During During More than 60% Of the training You can do Two You can split The group In six And six Oke Jadi Kalau kita punya 12 pemain 60% Dari Waktu latihan Kita bisa bagi Jadi Dua grup Pecil lagi 6 Imagine that You have Five players That are really good Katakanlah Dari enam itu Lima pemain Itu sangat bagus So Always These five players Are together And one Of the other group Is changing Everyday Ya Jadi Lima pemain Yang bagus itu Ada di satu grup Kemudian ada satu Yang selalu Bertukar grup Setiap minggunya And then The other 40% They are played Together Dan 40% Sisa Waktu latihannya Kita buat Mix 12-12 Jadi satu Another solution Is to put Individual objective For some players Atau Strategi yang lain Adalah Kita memiliki Target Yang berbeda-beda Pada setiap individu For example For example This week Or this month I'm going to work As I said Control First touch And Defensive transition For the team But for another player But for another player The objective For him Is going to be Is going to see I don't know For example He's a player That For example In Paris Saint-Germain We do that We have The elite group In the academy Where some players Had individual objectives For each month The best player They have this In order to make To do the progression Faster For example One player I remember One fullback Who were working During 2 months The idea that In one person One situation When the ball Was arriving To the opponent How to approach This distance How to manage This distance Of the approach Ya Contoh misalnya Seorang fullback Dia punya Target bulan ini Adalah bagaimana Ketika Bola datang Ke lawannya Ke winger Misalnya Dia selalu bisa Datang Dengan Dengan cepat Untuk tetap Menjaga jarak Yang ideal So I think This is a good idea You as a coach You can think For your players Individual objective To help them To improve And have More motivation For the training And match Jadi menurut saya Ini adalah Satu hal yang bagus Ketika kita bisa Punya Individual objective Atau tujuan Atau target individu Sehingga ini juga Akan memotivasi Pemain untuk Bekerja lebih lagi There is another Question In bahasa I will Translate To you Okay What is your Recommendation To train Players In a connection As a connection In the middle In the middle Yeah And what do you mean Connection Connection Is a player In the middle In between The line He said Link up To link up With the defense Line Or With the player Forward With the With the With the attacking Players Okay Yeah For the young Players Yeah Yeah For the players In the middle Are three big blocks That are really important Yeah Untuk pemain Yang ada di Di tengah Ini Merupakan Situasi yang sangat penting The first block Is perception For sure Yang pertama Yang paling penting Untuk pemain Yang berdiri Di ruang antar lini Adalah perception The second block Is support How to help How to help Players Without the ball Yeah Bagaimana Menolong Pemain Yang punya bola And the third block Is Where passing Yang Ketiga Adalah Konsep Passing So So If you have A player That is able To receive In a free space To know That when the ball Is free When the ball Is arriving He is free And make the first Touched here Apabila Kita ada Pemain di tengah Kemudian Dia tahu Bahwa ada Ruangan Yang bebas Di sebelah sana Kemudian Dia melakukan First start Kesana And then An important Is understand The passing Priorities Kemudian Setelah Dia terima Bola Di tengah Itu Yang paling Penting Adalah Bagaimana Dia Memahami Prioritas Passing If it's Possible Look Always Forward And the Movement Of the Striker If not Paling Pending Adalah Pemain Yang Di Tengah Itu Harus Bisa Melihat Pemain Yang Paling Jauh Misalnya Striker Di Depan If not Look Inside To The Link Players Atau Bila Tidak Adalah Kita Passing Ke Pemain Yang Di Tengah Yang Bisa Menjadi Penghubung Ke Depan If not Play Out Or If not Protect The Bola Kalau Tidak Main Keluar Atau Kalau Nggak Bisa Juga Lindung Bola Jangan Hilang But For The Midfielder This Is Like Understanding I'm Free Or Not Understand How I Help Help The Holder And Understand Where I Have Pass For Me That's The Key Points For One Player In The Middle So Untuk Pemain Yang Main Di Tengah Penting Sekali Persepsi Tadi Kemudian Pemahaman Tentang Support Dan Pemahaman Kemana Prioritas Passing Oke And The Last One We Can Do Yes The Last One Is More I Think It's More Psychological How do You How do You Teach All This Concept Outside The The Pitch Outside The Pitch We Use One Tool That I Use We Love To Use Through The Video Jadi So Are Pertanyaan Bagaimana Membangun Relasi Untuk Mengajarkan Konsep Konsep Ini Di Luar Lapangan Ini Yang Ditanyakan Oleh Coach Lewis Jawabannya Yang Pertama Salah Satu Alat Yang Dia Sukai Video For Example Last Year I Was Working With Christian Pulisic Sebagai Contoh Saya Tahun Lalu Bekerja Untuk Pengembangan Individu Dari Christian Pulisic And We Do Everything We Did Everything Through Video And Kita Melakukan Semuanya Melalui Video And Videos From Him Doing The Actions That Are Good Or Not Depend Regarding To The Content I Want To Work Dan Kemudian Ada Video Video Yang Positif Maupun Negatif Tentang Hal Yang Dia Lakukan Dan Tentang Topik Topik Yang Saya Mau Bahas And Video For Example Through Other Good Wingers For Example I Use A lot Neymar When He Was In Barca To Show Him Some Movements That Neymar Did That Were Really Just Oke Kemudian Misalnya Saya Memberikan Contoh Contoh Positif Di Top Misalnya Saya Pake Contoh Misalnya Neymar Ketika Dia Melakukan Gerakan Gerakan Yang Bagus Dan Itu Gerakan Gerakan Yang Bisa Dicontoh Untuk Dia Misalnya Kita Misalnya Kita punya ide lagi Ketika Di 14 Kita Suruh Menganalisa Pertandingan Misalnya PSGB Misalnya Tim Yang Lebih Tua Jadi Misalnya Dia Diberi Tugas Untuk Misalnya Melihat Satu Pemain Karena Kita Tahu Pemain Ini Mungkin Bisa Memberikan Banyak Contoh Untuk Untuk Pemain Muda Kemudian Pemain Muda Itu Diberi Tugas Untuk Menganalisa Misalnya Konsep Apa Yang Dilakukan Dengan Baik Konsep Apa Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik Dan Kenapa Or Or Even This Another Level We Did The Last Year In Paris And German We Did That The Players In Some Moments Not Always One Per Month They Were The Coaches So They Have To Understand Perfectly The Corrections For The Team Oke Kita Juga Punya Satu Cara Lagi Di Akademi PSG Misalnya Satu Bulan Sekali Secara Bergantian Satu Pemain Itu Menjadi Seorang Pelati Sehingga Dia Harus Menganalisa Permainan Yang Berlangsung Di Dalam Latian Kemudian Memberikan Koreksi Tentang Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Di Dalam Lapangan But This Is Something Only With Code Under 14 15 No Sorry We Start With Under 16 We To Do That So There Are Different Strategies To Make Things Because At The Objektif Is To Make Understand The Players The Concept If You Understand Something Then It Is For You To Try To Do It In A Practical Way Yeah Jadi Tujuannya Sebenarnya Untuk Untuk Mengukur Sejauh Mana Pemain Menguasai Konsep-konsep Yang Sudah Kita Ajarkan Kalau Pemain-pemain Ini Menguasai Konsep Dia Akan Dengan Mudah Menjadi Pelatih Dan Bisa Menganalisa Konsep-konsep Mana Yang Berjalan Dan Konsep-konsep Mana Yang Tidak Berjalan But For For Example We Can Not Try To Work The Idea Of For Example Passing Like The Video We Saw Therman With Players That Are Six Or Seven This Imposive Tapi Kita Jangan Lupa Bahwa Kita Tidak Mungkin Melakukan Pengajaran Melalui Video Tentang Konsep Yang Sangat Sulit Misalnya Konsep Third Man Kepada Pemain-pemain Usia 6 Sampai 7 Tahun Misalnya Kita Harus Menyesuaikan Dengan Kualitas Pemain Atau Level Pemain Yang Kita Punya Okay Fran Is there Any chance To Have The One Last One Or Time Up If You Can Do It Last One No Problem Okay The Last Question Is From Coach Her Lambang He Wants The Question Is He Is Very Curious How Like For Example The Academy Of PSG Doing Training Like Session Sample From For Under 6 Because For Us In Indonesia Under 6 Is Very Young And We Think Under 6 We Can Train Nothing How Is Under 6 Training In PSG You Is Question Actually When Players Are Under 6 You Have To They Should Play Football Free Okay Ide Dasar Dari Latihan Usia 6 Tahun Adalah Bermain Bola Bebas And For Us We're Like 5 Blocks Working Only That 5 Contents 4 6 7 Okay Misalnya Untuk Umur 6 Sampai 7 Kita Hanya Bekerja Selama Satu Musim Misalnya Hanya 5 6 Konsep Saja One Is Coordination Coordination Like Learn To The Movement Of The Players Okay Yang Pertama Adalah Koordinasi Gerak Bagaimana Pemain Bergerak Berlari Belok Berhenti Dan Seterusnya Then Another Really Important Protection Of The Ball Dribbling Konsep Yang Ketiga Adalah Dribbling And Defense One Versus One So As You can See Only Individual Ideas Really Individual So For Example Some Trainings Where Three Against Three And You Can Pass Misalnya Main Tiga Lawan Tiga Tapi Tidak Boleh Dipassing Cannot Pass Yeah They Cannot Pass Okay So Much Dribble Yes Okay Or Situation That It's like It's not It's not Football It's another Sport In this Age Kadang-kadang Ada latihan-latihan Yang juga Bukan Olahraga Sop Bola Tapi Mungkin Mengadopsi Olahraga Lain It's like To Give Tools To The Players To Manage The Ball Bagaimana Misalnya Kita Merangsang Pemain Untuk Dia Bisa Mengelola Bola So As I Said In Competition They Didn't Play Competition With Six And They Did Matches Three Against Three Without Rules During The Weekends And Then Step By Step Introduce Ideas Like For Example Pass Or Pass Or Dripling Pass Or Progress For Example With Eight Years They Can Learn Oke Karena Anak Anak Umur 6 7 Tahun Itu Tidak Ada Kompetisi Liga Maka Biasanya Setiap Akhir Pekan Kita Akan Bikin Liga Internal Dengan Permainan Game Tiga Lawan Tiga Kemudian Konsep Yang Kita Ajarkan Misalnya Konsep Yang Sederhana Kapan Harus Passing Kapan Harus Dribbling Misalnya Kemudian Usia Yang Lebih Besar Mungkin Kapan Kamu Reciben Bola 8 Anak Kapan Memahas Jenổi Bola Tapi Kapan Kapan Anak Usia 8 Tahun Sekarang Konsep Kita Tambah Ketika Dia Pegang Bola Kalau Ada Orang Yang Di Depan Itu Bebas Harus Kita Pas Tapi Kalau Misalnya Tidak Ada Orang Yang Bebas Di Depan Maka Kita Bisa Mungkin sirkulasi For example with 8 We start working the idea to separate From the opponent to receive the ball Because if you are free Maybe the other player can pass you the ball Separate means Unmarking or No it's like For example the defender is here And a support You go to a free space And then you can receive Okay Jadi misalnya di usia 8 tahun Misalnya kita mulai mengajarkan Konsep untuk Melepaskan diri dari penjagaan lawan Sehingga kita bisa menerima bola di ruangan yang lebih besar For example About this idea of separate You can add a lot of things Separate is really easy But then you have to understand as a player You have to be at the same At the same Level You have to be behind Or you have to be Below Ketika kita Mengajarkan konsep Melepaskan diri Di bawahnya itu Ada turunan-turunannya lagi Melepaskan diri Satu garis dengan lawan Melepaskan diri Di belakang lawan Atau melepaskan diri Di depan lawan Nah itu Kalau kita mau Turunannya itu Itu ada di usia 12 tahun Misalnya Di usia 8 tahun Kita cuma mengajarkan Pokoknya melepaskan diri Supaya terima bola lebih enak So depending on the ball holder situation If it's free No If it's long or not You have going to do One, two or three Sorry, sorry I mean Depending on the ball holder situation Okay Oh, okay On that situation ya Yeah Okay Jadi tergantung pada Pada situasi Dimana yang Pegang bola ada dimana Maka pemain usia 12 itu Sudah harus mengerti Apakah saya harus Minta bolanya itu Menjauhnya di satu Di dua Atau di tiga But when they are eight Just to be separated From the opponent In free spaces Ya Tapi kalau untuk Anak umur 8 tahun Dia hanya melepaskan diri saja Okay So This is like We build Some concept In order to help Our players To step by step Step understand Better football Ya Ini adalah Satu Satu Metodologi Yang kami buat Untuk Langkah demi langkah Kita mulai mengajarkan Banyak konsep Ke pemain Sehingga nanti akhirnya Pemain semakin dewasa Semakin punya banyak konsep Dan menjadi pemain yang cerdas Okay Okay Frank Thank you very much Is there any closing statement Do you want to say? Yeah Thank you everybody For the attention Was a pleasure for us To be here with you Okay Saya berterima kasih Kepada seluruh peserta Yang telah mengikuti Kegiatan ini Sesuatu yang sangat menyenangkan Thank you You For your great translation I think you did Really fast It's not easy To find This quality So thank you very much Ya Terima kasih juga Untuk terjemahannya Yang sangat cepat And I hope See you in In the future For other Other webinars Or You never know In the field Oke Dan saya berharap Kita bisa Berjumpa lagi Di acara-acara webinar selanjutnya Di mana Kick off Indonesia Dan juga Ekono Akan selalu bekerja sama Untuk menyelenggarakan webinar yang lain Dan juga Kenapa tidak Kalau kita bertemu nantinya Di lapangan Oke Oke Coach Buntur Saya kembalikan Ke Anda Oke Baik Terima kasih Hanya untuk menutup Sekali lagi Sampai jumpa Di kesempatan Berikutnya Kita harus ingat Tidak ada permainan Tanpa kick off Selamat malam Semuanya Selamat malam Thank you Thank you so much Thank you Thank you very much Thank you very much Fran Thank you See you soon Bye Fran Thank you